musik 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 bangga sapi tetap dari dulu kita komboran kering fermentasi metode bangga sapi datang langsung kesini ke bengkel sapi nemuin mas Dhani siap nanti bisa ngobrol bincang bincang seputar peternakan yang ada di kandang bengkel sapi kalijuru ini nah ini adalah salah satu contoh apa itu jenis sapi gama disini sapi gama ini sapi gama ini menggunakan metode bengkel sapi sapi PO yang biasanya hanya menggunakan apa namanya komboran-komboran basah disini pakai komboran kering itu seperti ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita di kandang bengkel sapi sambil lihat perkembangan sapi-sapi yang ada di kandang bengkel sapi ini dan kebetulan saya ditemani sama mas Dhani siap dan untuk temen-temen mungkin pengen tahu informasi-informasi yang di dalam di kandang bengkel sapi ini salah satunya komboran ya komboran itu ya pakai ini ya mas kita di bengkel sapi tetap dari dulu kita komboran kering fermentasi metode bengkel sapi metode bengkel sapi ya kita tetap pakai produk andalan dari bengkel sapi sendiri pusakanya poster sapi sama probiotic sbp fermentasi mungkin tidak asing lagi untuk temen-temen dan sapi-sapinya ini disini ini semuanya pakai komboran kering ya mas ya ya kita pakai kering semua kering semua dan kalau ada temen-temen masih penasaran dengan komboran-komboran di bengkel sapi mungkin bisa datang langsung kesini ke bengkel sapi nemuin mas Dhani siap nanti bisa ngobrol-ngobrol bincang-bincang seputar peternakan yang ada di kandang bengkel sapi Kalijuru ini nanti untuk metodenya silahkan untuk belajar langsung di sini ini ini belgian-belgian dari umur berapa ini mas? ini sudah umur kisaran ya mungkin 2 tahun setengah lebih lah kalau 3 tahun belum ada waduh ini mas ini mas ini bahaya nah ini adalah salah satu contoh apa itu jenis sapi gamma di sini sapi gamma ini sapi gamma ini menggunakan metode bengkel sapi ini metode bengkel sapi ya? yang belum coba silahkan coba yang belum coba silahkan coba dan mas bisa datang kesini ya di alamatnya mana mas? alamatnya di Kalijuru, Widodo, Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta oke nanti bisa di tag mapnya ya siap untuk teman-teman sapi PO aja biasanya lah ini kita lihat sapi PO yang biasanya hanya menggunakan apa namanya komboran-komboran basah di sini pakai komboran kering itu seperti ini guys bisa kita lihat untuk kaki-kakinya dia lebih kuat lah sampai ini ini sudah PO yang berapa pasang mas? ini mungkin 3 ini 3 pasangan bobot 800 up 800 up ya ngeri ini cogroknya tinggi banget dan serem mukanya ini dari kecil ke sini ya mas? bagus ya mas? ya dari kecil di sini dari usia berapa bulan itu? sekitar 7 bulanan ya? 7 bulan itu kita ambil usia 7 bulan 7 bulan dan mungkin ada teman-teman yang mau beli yang dijual tadi yang EVA ya itu ya? yang EVA yang EVA kita jual nanti silahkan kontak langsung saja bisa ke saya sendiri atau mungkin bisa ke Mas Gandhi oke oke siap itu boleh kita sampaikan ke Mas Dhani langsung dan ini PO sudah sekitaran hampir 3 tahun di sini ya? ya sudah 3 tahun di sini perkembangannya seperti ini dan komboran basah belum pernah pakai komboran basah ini mas? ya kalau kita kan standar fitlot peternakan jadi kita metodenya kering oh metode fitlot ya? iya oh saya lupa ini fitlot bukan bukan kandang biasa ya? betul ini fitlot jadi untuk metodenya memang sudah ada sistemnya sendiri ya? ya kita ada SOP sendiri SOP punya SOP sendiri baik gitu dan hasilnya demikian mungkin bisa lihat suka sapi-sapi yang ada di situ boleh ini ini ada contoh-contoh pedet juga bisa kita perbaiki ini yang kita ambil 2 bulan yang lalu sudah apa ini kelihatan kelemis-kelemis sudah bagus ini kita dengan pola kering fermentasi tadi kayak gini untuk pakannya konsentrat 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 khusus? ya konsentrat khusus karena untuk pakan kering itu kan kita apa? pakan tambahan lah pakan tambahan itu ngitungnya kita 1,5% dari berat badan dari berat badan ya? ya kita ngitung yang segitu walaupun kita pakai basah walaupun kita pakai basah itu tetap pakenya harus 1,5% minimal untuk sapi-sapi jantan penggemukan kayak gitu iya 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 tapi ini dijual juga ya mas ya? ini kita jual nanti bisa ngubungi sampe langsung ya mas ya? siap boleh untuk gama-nya ini mas gama-nya ini kan rencananya mau diapain mas? untuk bengkel sapi ini ada rencana ini untuk gama ini kita jadikan pejantan pejantan semua? pejantan semua jadi mungkin sahabat-sahabat ternak nanti yang ingin punya keturunan dari sapi gama ini boleh mengawinkan sapinya indukan betitanya dibawa kesini nanti untuk di oh bisa mas? bisa nanti boleh untuk dikawinkan baru tahu saya bener? tapi saya baru tahu sama sapi gama ini boleh oke 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 jadi mau seperti apa hasilnya nanti? iya boleh nanti untuk di indukannya iya nanti dibawa kesini indukannya untuk apa dikawinkan secara alam nanti secara alami iya oke 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 terus ada sang gama yang kayak model brahman tinggi itu ya mas? iya ada kita lihat sana mas sekalian kita review dan ini punya ada betina yang satu-satunya betina ya mas ini? ini pedet betina ini satu-satunya anaknya betina anaknya betina anaknya betina hasilnya ini tinggi mas kayak PO mas ini kayak PO itu PO eh beda ya mas ya? nah ini pegon tapi ini keturunan sama ini keturunan dari beljian blue juga beljian blue juga? iya jadi beljian blue sama berahman sama sapi wagyu oke 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 nah terus ini bisa POIL berapa mas? apa udah rampas? ini baru POIL 2 baru POIL 2? iya baru POIL 2 iya baru POIL 2 mantep ini semua baru POIL 2 seumuran berarti? satu umuran seumuran ya tapi ini menang tinggi menang tinggi ya bedanya ya ini menang tinggi terus belgian memang ini ras belgiannya kental ya mas? iya masih kental kental ras belgian oke 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 mungkin teman-teman bisa langsung kesini aja ke bengkel sapi gak asing lagi sama bengkel sapi sempet namanya mendunia dan banyak produk-produk di bengkel sapi sekarang boleh pokoknya teman-teman kalau penasaran ada kafenya ada apa namanya? joglu iya kita bisa ngopi-ngopi lah disini kita ngobrol santai seputar peternakan edukasi kita sambil minum kopi oke pokoknya lengkap dan untuk teman-teman mungkin kenyamanan disini ya mas ya ditambahkan sekarang ya kenyamanan asli PO nya sangat menarik sekali dan kakinya juga sangat bagus masih ya masih sangat bagus dan yang belgian ini bisa datang kesini untuk ngawinkan tapi dibimut biaya gak mas? iya ada biaya ada biayanya khusus ya? ada biaya khusus sebagai pengganti pakan lah istilahnya pengganti pakan iya pengganti pakan wajar ya? iya wajar pokoknya kalau namanya kan kalau pengen punya keturunan belgian atau gamma bisa langsung datang ke Kalijeruk langsung nemuin mas Dhani atau yang di sini standby ya mas ya? siap yang standby di bengkel sapi ini oke mas Dhani mungkin matur pun sudah diberi tempat dan waktu siap mas Dhani sama-sama terima kasih sudah mau mampir kesini untuk mereview kandang bengkel sapi Kalijeruk ini iya 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 oke siap mas sama-sama pokoknya selalu mengedukasi pada masyarakat selalu memberi contoh yang sangat baik untuk masyarakat demi kemajuan ternak kita di Indonesia iya siap terima kasih mas Dhani ya salam salam ternak Indonesia salam sukses salam sehat selalu yes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati